Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BP Inti Yang sudah cair bantuannya kemarin Pada tahap 1 tahun 2024 Cairnya lancar tidak ada masalah Ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan Bagi anda KPM PKH dan BP Inti Yang menantikan pencairan bantuan PKH Tahap 2 tahun 2024 Ini akan ada 2 bantuan tambahan lagi Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh anda KPM PKH Apabila sudah dimulai pencairannya Para KPM PKH dengan kategori ini Siap-siap cair melimpah uang PKH Tahap 2 anda akan cair sekaligus KPM PKH ini Bisa mendapatkan 2 bantuan tambahan Pelengkap uang tunai melimpah Siap-siap saldo kartu KKS merah putih Anda akan terisi penuh kembali Kira-kira 2 bantuan tambahan Apa saja yang bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Oleh anda KPM PKH besok Pada pencairan PKH tahap kedua Tahun 2024 ini Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap kedua Cairnya itu setiap 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan Maret dan April Khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS merah putih Ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Maupun pencairan bantuan BPNT tahap kedua BPNT untuk alokasi bulan Februari dan Maret Yang akan dicairkan double BPNT sembakonya Total senilai 400 ribu rupiah Pencairannya akan bertahap Artu KKS merah putih anda akan segera terisi bantuan kembali Dan perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan PKH dan BPNT Di tahun 2024 Untuk tahap kedua Ini masih tetap akan dicairkannya secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Kemudian informasi selanjutnya Ini akan ada 2 bantuan tambahan Uang tunai yang bisa diterima oleh KPM PKH Ketika besok pencairan PKH tahap kedua Apabila sudah dicairkan Bantuan tambahan tersebut yang pertama ini adalah Untuk bantuan BPNT tahap kedua Alokasi bulan Februari dan Maret Senilai 400 ribu rupiah Kita sudah ketahui bersama Bahwa penerima KPM PKH Itu banyak para KPM PKH Di berbagai daerah Yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Sembako Dan kategori KPM PKH inilah Yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Yang akan mendapatkan bantuan tambahan Ini berupa BPNT Tahap kedua alokasi bulan Februari dan Maret Total 400 ribu Dan ini khusus bagi KPM PKH yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BPNT Yang sekaligus akan mendapatkan bantuan BPNT tahap kedua Kemudian bantuan tambahan yang kedua Bagi KPM PKH yang bisa Anda dapatkan Ini adalah untuk bantuan MRP Mitigasi resiko pangan senilai 600 ribu rupiah Yang segera dicairkan merata tambahan 600 ribunya Secara bertahap Bagi KPM PKH dan BPNT Yang sudah ditetapkan sebagai penerima Ini Anda berhak akan mendapatkan tambahan PLT MRP 600 ribu ini Jadi para KPM PKH inilah Yang akan mendapatkan dua bantuan tambahan uang tunai Alhamdulillah banjir bantuan sosial Benar-benar akan segera Anda terima Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya